Al-Fatihah Al-Fatihah Menghitung nikmat yang Allah berikan saja Kita tidak akan mampu Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Dari sejak kita membuka mata ini Bangun tidur Sampai kita tidur kembali Bahkan tidur kita itu sendiri termasuk bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka benar adanya Allah katakan Sungguhnya apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan Maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung Nikmat yang kiranya mungkin sebagian besar diantara kita Menganggap nikmat itu adalah rizki Berupa berbentuk harta Seseorang dikatakan dia memiliki nikmat yang banyak ketika dia memiliki harta Hidup dengan kemewahan Hidup dengan kesenangan duniawi Itu yang sebagian besar dari kaum muslimin atau masyarakat kita pahami Ialah termasuk orang-orang yang diberikan banyak nikmat Tapi ternyata bukan itu Bukan itu yang dimaksud Bukan hanya kemewahan dunia saja Harta kekayaan saja yang dimaksud dengan nikmat Allah Tapi nikmat Allah itu apa? Nikmat Allah itu adalah segala sesuatu diantaranya Kita masih bisa menghirup udara segar Itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan Kita masih bisa melihat, memandang Itu bagian dari nikmat yang Allah berikan Kita masih bisa merasakan indera prasa kita masih bisa bekerja secara normal Itu bagian dari nikmat Itu bagian dari rizki Jadi rizki itu bukan hanya semata atau melulu Adalah harta atau uang yang kita dapatkan Kita bisa berkumpul, kita bisa menikmati masa bersama keluarga Bersenda gurau bersama anak dan istri Itu bagian dari nikmat Kita masih diberikan kesehatan Itu bagian dari rizki Lebih dari segala halnya adalah Kita Allah masih berikan kebaikan Merasakan dan bisa menjaga Hidayah yang Allah titipkan kepada kita Hidayah yang kiranya dengan hidayah tersebut Membuat kita masih mau belajar Dan menuntut ilmu Masih mengerjakan segala perintah-perintah Allah Dan meninggalkan segala larangan-larangan Ini bagian dari nikmat yang luar biasa Nikmat yang besar Yang wajib kiranya Setiap kita untuk menjaganya Karena berapa banyak Nikmat tersebut telah Allah cabut dari mereka Sehingga mereka tidak lagi merasakan Bagaimana manisnya bisa beribadah Berduan dengan Allah Sehingga mereka tidak lagi bisa Tidak punya waktu untuk membaca kitabullah Tak pula dengan tadaburnya Tidak pula bisa merasakan Betapa manisnya, indahnya Asyiknya ketika Menjengkerama dengan Kitab-kitab atau buku-buku Atau menuntut ilmu Nah Na'udzubillah Kemudian kita Tenantiasa termasuk orang-orang Yang Allah berikan kemudahan Yang Allah inginkan kebaikan atas kita Karena jelas dalam hadis Rasulullah mengatakan Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan Maka Allah mudahkan untuk dia paham dengan agama Dan bagian Kemudahan tersebut Bagian motivasi yang kiranya bisa membuat kita Tetap bersemangat dalam menuntut ilmu Adalah Di antara hadis Rasulullah Barang siapa Kata Rasulullah Dia bersusah payah Berkorban dia Untuk belajar menuntut ilmu Karena butuh pengorbanan Baik itu harta Waktu Bahkan dia harus mengorbankan dirinya Untuk bersemangat dalam menuntut ilmu Maka ketika ini yang dia lakukan Dimudahkan bagi dia Untuk jalan menuju surganya Allah Jalan menuju surganya Allah Bukan hal yang mudah Bukan dikatakan di sana Bahasanya jalan-jalan menuju surga itu Itu dipenuhi dengan onak dan duri Dipenuhi dengan perkara-perkara Yang tidak disukai oleh syahwat kita Sebaliknya jalan-jalan menuju neraka itu Itu dipenuhi Diisi, dihiasi dengan perkara-perkara Yang disenangi oleh syahwat kita Ini adalah bertentangan, berlawanan Allah mudahkan bagi kita Bagi orang-orang yang dia Berusaha keras untuk menuntut ilmu Jalan yang menuju surga Kemudian kita termasuk orang tersebut Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita masih lanjutkan Pembahasan kita seputar taqwa Khususnya Perkara atau juga Di tema tentang Kiri-ciri orang yang bertakwa Kemarin kita sudah membahas Kiri yang pertama yaitu Seorang yang bertakwa Dia senantiasa menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidupnya Ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah Kiranya 1 dan 2 Al-Amin Zalikal kitabula ra'ibafih Udalil mutakin Dia jadikan ya Orang-orang yang bertakwa itu Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya Karena memang benar adanya Al-Quran adalah petunjuk Sebagaimana banyak orang-orang Di luar Islam Ilmuwan-ilmuwan tersebut Mereka akhirnya Mendapat petunjuk Mendapat hidayah Masuk ke dalam Islam Karena kebenaran Al-Quran Sesuai dengan Teori mereka Ketika mereka mengadakan Uji coba Di lab Mengadakan penelitian Mendapatkan Mereka buntu ya Bingung kok ini bisa seperti ini Kok bisa di dalam laut itu Ada sungai Yang airnya tawar Yang tidak bercampur Antara air tawar dan air asin Mereka bingung ya Ilmuwan tersebut Ternyata ada ilmuwan muslim Mengatakan ini sudah ada Dicantumkan dalam Al-Quran kami Nah maka mereka terkejut ya Bagaimana Al-Quran Yang itu Sudah ada di jaman Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu Yang pada saat itu Tidak ada sama sekali Teknologi yang bisa meneliti Perkara ini Dan mungkin belum ditemukan ketika itu Namun ternyata sudah ada Dan Akhirnya ditemukan oleh Orang-orang Akhir zaman ini Akhirnya dia mengucapkan Sahadat Karena Al-Quran Kebenarannya sesuai dengan sains Sesuai dengan Pengetahuan Ya Dan itu benar-benar Membuktikan Kebenaran dari Al-Quran itu sendiri Ya maka Alangkah Naibnya kita sebagai seorang muslim Yang kita islam Kita keturunan ya Kita dari orang tua Kita islam Namun Malah kita yang Mendustakan Malah kita yang tidak Mengimani Bahkan kita Meragukan Al-Quran Sebagai pedoman kita Sebagai seorang muslim Makanya ini yang perlu dipertanyakan Ada apa Mereka bisa menerima Dan akhirnya masuk islam Karena kebenaran dari Al-Quran itu sendiri Tau muslimin yang dimuliakan Allah SWT InsyaAllah kita akan lanjutkan Untuk ciri-ciri Dari orang-orang yang bertakwa Yang mana Mudah-mudahan Kita memiliki ciri-ciri tersebut Dan bisa menjaganya InsyaAllah Kita akan kembali Setelah mendengarkan Beberapa Sedia berikut ini Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-